Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP welcome back to my channel akhir-akhir ini rame sekali diperbincangkan kasus tentang QNET ternyata tidak hanya di Indonesia saja korban QNET ini sudah merambat sampai luar negeri PMI Hongkong khususnya yang banyak menjadi korban bisnis QNET tersebut dikutip dari akun Dianra Prasetya ia menceritakan kisahnya yang hampir saja tertipu oleh bisnis tersebut awalnya Dianra Prasetya ini diajak temennya untuk ikut seminar Wira Usaha agar mendapatkan penghasilan tambahan ia dan temennya pergi ke sebuah restoran untuk menemui senior QNET yang telah sukses di berantauan seusah ditraktir makan oleh sang senior mereka diajak ke suatu tempat untuk mengikuti seminar tentang PT QNET dalam seminar tersebut untuk para leader atau senior ini menjelaskan keuntungan-keuntungan dari berbisnis QNET yang katanya bisa menghasilkan uang jutaan serta bisa kaya dalam waktu singkat serta kasir dan kekeunaan biograf maupun kalung yang merupakan produk dari QNET sebenarnya guys barang yang mereka jual itu hanyalah merupakan sebuah kedok intinya uang yang diputar untuk harga satu cakra ini antara 7 juta sampai 10 juta rupiah nilai barangnya hanya 13,1 persen sedangkan uang lainnya untuk dibagi-bagi begitulah kata ketua tim Cobra Poles Rumajan untungnya waktu itu Dianra Prasetya tidak ada uang lantaran dan gajinya baru saja dikirim ke Indonesia ia pun akhirnya berjanji kepada seniornya untuk bergabung setelah mendapatkan gaji kerja selanjutnya setelah pulang ia menghubungi keluarganya di Indonesia untuk gabung bisnis tersebut tapi keluarganya tidak mengizinkan akhirnya ia pun menuruti apa yang yang dibilang oleh keluarganya dalam akhir ceritanya Dianra Prasetya membedakan fakta bahwa banyak temennya yang ikut bergabung bisnis multi-level marketing QNET ini mereka malah terdiri banyak hutang untuk memberi barang dan pakaian parlente agar dipandang sukses oleh calon anggota baru sebagaimana diketahui guys terbongkarinya kasus ini bermula dari laporan anak hilang yang terjadi sekitar April lalu korban yang bernama putri umur 16 tahun asal sumber suko lumajang dilaporkan hilang ke Poles Lumajang oleh orang tuanya dan ditemukan tim Cobra di Madiun selanjutnya bos PT Amuba Internasional dan QNET Madiun Muhammad Karyadi saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Poles Lumajang dia mampu meyakinkan begitu banyak orang mengikuti alur bisnisnya meski harus merogoh banyak uang masih banyak lagi di Indonesia korban-korban QNET lainnya yang melaporkan polisi diantaranya kisah Muhammad Deni 19 tahun warga desa Tanggung kecamatan Padang Deni mengatakan disana saya hanya dikasih makan nasi sama garam kami selalu diawasi sama senior makanya pada malam hari saya lompat melalui cendela bersama teman saya karena tidak punya uang saya naik truk hingga lumajang ungkap Deni sedangkan cerita dari Sariono 54 tahun asal desa Kalisemut kecamatan Padang yang mengaku harus menanggung hutang pada seorang rentenir ada juga korban lain yang rela jual sawah dan juga sapi untuk bisnis ini yang ternyata hasilnya adalah song banyak juga guys yang beredar di sosmed yang meng-share pengalaman mereka yang juga sempat tertipu bisnis QNET ini mungkin diantara kalian udah banyak yang menyimak kesah-kesahnya bagaimana dengan anda sendiri guys? adakah pengalaman yang mungkin anda pernah juga dirugikan sama bisnis MLM ini? perlu kalian ketahui guys bahwa bisnis QNET ini menjalankan sistem money games seperti skema piramida yang mendapatkan keuntungan 13% member yaitu para leader atau seniornya sedangkan 87% member pasti di posisi rugi itulah kenapa mekanisme piramida ini dilarang di berbagai banyak negara termasuk Indonesia begitulah penjelasan Kapolos Rumajang Akadep B Mohamad Arshal Sahabah thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Bye